Intro Dulu Presiden Soeharto pernah punya kabinet dengan 41 menteri waktu tahun 1988 sampai 1993. Sekarang 36 tahun kemudian Prabowo Subianto kemungkinan besar akan bentuk kabinet dengan jumlah menteri yang kurang lebih sama. Bisa jadi janji Prabowo yang bilang pemerintahan yang terdiri atas anak-anak terbaik tanpa memandang suku agama ras dan latar belakang akan lebih kental dengan politik akomodasi. Apalagi pintu pembentukan kabinet gemoy itu sudah dibuka setelah DPR menyetujui perubahan undang-undang kementerian negara. Dalam aturan baru Presiden bebas nentuin jumlah anggota kabinetnya. Ya pembahasan kilat itu dilakukan supaya Prabowo bisa menambah jumlah menteri. Di undang-undang sebelumnya kabinet maksimal punya anggota 34 orang. Kalau emang bener diterapin Prabowo akan punya kabinet terbesar sejak era reformasi. Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo cuma punya 34 menteri. Presiden Baharudin Yusuf Habibie yang menggantikan Soeharto cuma menunjuk 38 menteri. Kabinet rame-rame hanya terjadi pada era demokrasi terpimpin. Terutama di tahun 1962 sampai 1966 dengan jumlah menteri terbanyak 132 orang pada 24 Februari sampai 28 Maret 1966. Para anggota koalisi beralasan jumlah menteri ditambah supaya pemerintahan Prabowo Gibran bisa mewujudkan janji kampanye mereka. Orang dekat Prabowo juga bilang kabinet akan diisi lebih banyak dari kalangan profesional atau dikenal sebagai Kabinet Zaken. Tapi susah banget buang pikiran kalau penambahan kabinet dilakukan demi menampung perwakilan partai-partai dan kelompok pendukung. Prabowo Gibran disokong Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan sejumlah partai kecil seperti Partai Solidaritas Indonesia. Setelah mereka menang pemilihan presiden, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera yang dulunya mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga ikut gabung. Ada kemungkinan Prabowo juga masih berusaha memasukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Komposisi begini nggak mungkin jauh dari penjatahan kursi menteri. Kalaupun nggak masuk jajaran menteri, masih bisa ditampung di badan-badan baru non-kementerian yang akan dibentuk. Ada badan gizi nasional, badan pengelola pengendalian perubahan iklim dan tata niaga karbon. Terus juga ada badan penerimaan negara. Kabarnya akan ada 21 badan baru. Bisa dibayangin, pemerintahan baru nanti akan gemoy dan penuh cabang. Nggak cuma nambah keperluan anggaran, kabinet gemuk dan badan-badan baru bisa bikin birokrasi berjalan lambat. Belajar dari pengalaman, perubahan bentuk kabinet malah membuat kementerian baru nggak bisa langsung bergerak. Organisasi baru perlu waktu untuk berkonsolidasi termasuk menentukan pejabat dan pemindahan pegawai. Di luar urusan teknis, ada banyak program yang seharusnya berkesinambungan dan butuh struktur stabil supaya mengejar jangka panjang target. Misalnya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari sisi budget, penggemukan kabinet jelas akan menambah beban anggaran negara. Kementerian Keuangan sudah utak-atik anggaran supaya bisa membiayai kementerian baru. Tapi, kita harus sadar, Prabowo sebetulnya punya ruang fiskal terbatas. Terutama dengan tingginya jumlah utang yang jatuh tempo pada tahun depan. Saya Billy, sampai jumpa di fokus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!